Yang hadir di tengah-tengah kami Bapak Surah Alimu Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk beribadah katakan, amin Oke semuanya tepuk tangan yuk Kita surah ini mau bersorak-sorai buat Tuhan kita Yesus, amin Kita nyanyai sama-sama ya Kita dipilih dan dikuduskan Untuk memberitakan perbuatannya Sekarang saatnya bangkit menyatakan Yesuslah Raja Pemenang Untuk selamanya dia berkuasa telah diberikan bagi kita Kerajaan yang tak akan terguncangkan Sampai selamanya pengharapan bergelora Dalam kita kekal mulia Namamu Yesus Tuhan Semuanya semangat yang di rumah Semuanya semangat yang di rumah Kita ulang lagi lagu ini dari awal oke Tuhan sama-sama katakan Kita berdiri dengan kuasa Sekarang saatnya Sekarang saatnya bangkit menyatakan Yesuslah Raja Pemenang Untuk selamanya Untuk selamanya Berharapan dia bergerak Dia bergerak Semuanya Tak akan terguncangkan Sampai selamanya Sampai selamanya Pengharapan bergelora dalam kita Kekal mulia Namamu Yesus Tuhan Sekarang saatnya Bangkit menyatakan Nama yang besar Yesuslah Tuhan Sekarang saatnya Sekarang saatnya Bangkit menyatakan Yesuslah Raja Pemenang Untuk selamanya Dia berkuasa Sudah diberikan bagi kita Kerajaannya Tak akan terguncangkan Sampai selamanya Pengharapan bergelora dalam kita Kekal mulia Namamu Yesus Tuhan Kekal mulia Namamu Yesus Tuhan Kekal mulia Kekal mulia Namamu Yesus Tuhan Sekali lagi Kekal mulia Namamu Yesus Tuhan Haleluya Haleluya Kita mau Komitmen sama-sama Selama kita hidup Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan Kita hidup Saya bagi kemuliaan Kekal mulia 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 Ternyata bisa menjauhkanku dari kasihmu Kita ulang lagi sama-sama dari awal Khusus kau kebenaran yang menjelamanku Kau memberikan ku hidup dan pengharapan Ku ikut kehendakmu Ku perlu anujamu Ku nyatakan jantimu kepadamu Bersama-sama kita angkat tawan kita Kalau ku hidup, ku hidup bagimu Hatiku tetap menyembahmu Ternyata bisa menjauhkanku dari kasihmu Karena ku hidup, ku hidup bagimu Mataku tetap, tetap memandangmu Ternyata bisa menjauhkanku dari kasihmu Kalau ku hidup, ku hidup bagimu Hatiku tetap, tetap menyembahmu Ternyata bisa menjauhkanku dari kasihmu Katakan lebih lembut Katakan lebih lembut lagi Selama ku hidup, ku hidup bagimu Mataku tetap, tetap memandangmu Ternyata bisa menjauhkanku dari kasihmu Kalau ku hidup, ku hidup bagimu Kalau ku hidup, ku hidup bagimu Hatiku tetap, tetap menyembahmu Ternyata bisa menjauhkanku dari kasihmu Selama kami hidup, Tuhan Kau hidup bagimu, Bapak Selama ku hidup, ku hidup bagimu Mataku tetap, tetap memandangmu Ternyata bisa menjauhkanku dari kasihmu Ternyata bisa Ternyata bisa menjauhkanku dari kasihmu 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 Ternyata bisa menjauhkanku Ternyata bisa menjauhkanku dari kasihmu 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 Dari kasih-Mu Bapak kami disini Tuhan bersatu hati Kami mau sama-sama Tuhan hidup hanya bagi kemuliaan namamu Bapak Kami mau bergerak bersama-sama Tuhan Para jemaah DLC Tuhan disini Bapak Kami mau bergerak bersama-sama Tuhan Kami mau jadi garam dan terang dunia Bapak Kami akan terang Bapak Berkilau Bapak di tengah kegelapan Bapak Dimanapun kami berada Tuhan Hanya bagi kemuliaan namamu Bapak Kami mau Bapak setiap hari Memandang-Mu Masuk dalam hadirat-Mu Bapak Kami mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan Biarlah kami Semakin lama Tuhan semakin sadar Bapak Dan kami terus Bapak Menyebarkan firman-Mu Dimanapun kami berada Tuhan kami mau jadi terang Bapak Kau bentuk hati kami Pikiran kami Kau yang turut campur tangan juga Bapak Biarlah kami Ucap menjadi terang dan ucap menjadi teladan Tuhan Dimanapun kami berada Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kami serahkan Tuhan Siap jemaah di LC Tuhan dalam tangan-Mu Bapak Sekarang kalau kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Biarlah firman Tuhan yang diberikan oleh pembicaraan nanti Biarlah masuk dalam hati dan pikiran kami Bapak Dan biarlah Firman itu tertanam dan bertumbuh dalam hati kami Bapak Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan ucap syukur Sama-sama mari kita katakan Amin Oke selamat sore semuanya Ya hari ini Kita spesial ya Kita di layak Guruan kita gitu ya Nah jadi ini Kakak yang satu ini yang tampan ini Ini kakak dari Kakak yang dulunya Bergerja di tempat kita juga Gitu ya Kemudian Tuhan mengutus beliau untuk Pergi ke Australia Untuk melayani Untuk mengembalakan gereja di sana Gitu ya Nah tanpa berlama-lama lagi Kita sambut yuk Kak Yapi Silahkan Kak Yapi Diperkenalkan sendiri Gitu ya Kak Yapi ya Yeay thank you Thank you waktunya Kak Yapi Thank you Terima kasih Hendro dan Lisa Yang sudah punya ide untuk Ngundang kaget saya Sampean Tiba-tiba Kak Hendro Menghubungi setelah 20 tahun tidak bertemu Ya Gak usah berlama-lama Saya seperti yang Sudah di Diumumkan tadi Bukan diumumkan Diperkenalkan Saya adalah Produksi dari Kristus Pencipta juga Jadi tahun Sekitar tahun 1991 Saya bergabung Dengan Berjemaat di Crispin Dari Sunday School Main organ di Sunday School Kemudian Dipercaya sama Kak Hana Untuk jadi singer Main musik Mimpin pujian Ya Selama sekitar Mungkin 10 tahunan ya Di Kristus Pencipta Lalu pada tahun 2001 Awal saya Pindah Bersekolah Di Sydney Australia Dan tidak disangka-sangka Tidak pernah lagi kembali ke Indonesia Khususnya Surabaya Ya Selama Berapa berarti Hampir 20 tahun ya 20 tahun Ya 20 tahunan saya sudah ada di sini Tidak disangka-sangka Kemudian menikah Dan memiliki 2 orang anak Saya share aja Supaya tahu ya Gambarnya Oke Ya Itulah keluarga Kecil Ya Pihere Itu istri saya Istri saya juga dari Produksi lulusan Kristus Pencipta Ya Cuman pada waktu saya ke Australia Saya Sisipan Saya ke Australia Dia baru datang ke Kristus Pencipta Ke Krispen Kemudian pada waktu holiday Saya pulang kembali ke Surabaya Ketemu dia Diikat Dibawa ke Sydney Australia Dari pernikahan kami Diberkati dengan 2 orang anak Yang pertama namanya Tiffany Yang paling besar Sekarang sudah berumur 12 tahun Kemudian Judah Umurnya 8 tahun Ya Itu Dengan seri go ini Go series ya Yang kalian sedang Belajar sama-sama Kami pun disini Dari akhir Maret Sampai Akhir April Sampai awal Mei 3 minggu itu Kita juga disini Di gereja saya Juga sedang membahas Matius 28 Jadi pas Dan ini seri kalian yang terakhir Saya boleh ngisi Puji Tuhan Ya Tuhan bisa Mencocokkan Mempertemukan Ya Oke Kalian semua Kita semua Sudah tahu Matius 28 Ayat Terutama yang dibahas 19 dan 20 Pergi Jadikan semua Bangsa murid Baptislah mereka Dalam nama Bapak Putra dan Rokudus Dan ajarkan mereka Melakukan semua Ajarkan Untuk melakukan Semua yang Tuhan perintahkan Dan aku akan Menyertai kamu Sampai kesudahan zaman Ya Kita juga sudah belajar Sama-sama Bukan cuma di Krispen Di Ekklesia Mission juga Tempat saya Mengembalakan Kita belajar Seorang murid itu Punya komitmen Seorang murid itu Punya tanggung jawab Kalian Adik-adik mungkin Yang Masih belajar Sekolah Kalian mungkin Paling tahu Apa itu Komitmennya Nomor satu Komitmen seorang murid Adalah hadir di kelas Betul Atau paling tidak Di Zoom sekarang Di Zoom harus hadir Tadi waktu saya masuk Ke Zoom ini Ditulisnya Itu Videonya harus di on Katanya Aduh Ini Benar ya Sadis benar ya Videonya harus on Itu komitmen Seorang murid Kemudian terus Belajar Nggak bisa Semau gue Nggak bisa Semaunya sendiri Mesti tekun Di dalam Mengikuti semua Peraturan-peraturan Sekolah Kemudian patuh Kepada Guru dan semua Yang harus menjadi Peraturan di sekolah Dan proses Belajar Mengajar Itu komitmen Tanggung jawab Seorang murid Tanpa itu semua Kita adalah Murid-murid yang Palsu Murid gadungan Ya Oleh karena itu Semua itu adalah Harga yang harus Dibayar Untuk kita Menjadi Seorang murid Apalagi Menjadi Seorang murid Kristus Ya Ada juga Harga yang harus Dibayar Seringkali orang Nggak mau Padahal mereka Sudah Melakukannya Di dunia Sekuler Kerja Mereka Bayar Harga Sekolah Mereka Bayar Harga Betul Nggak Tetapi pada Waktu Mengikut Yesus Banyak orang Tidak Mau Bayar Harga Mereka Cukup Menjadi Orang Percaya Aja Udah Puas Tetapi Orang Percaya Dan Murid Kristus Itu adalah Dua Golongan Yang Berbeda Banyak Orang Hanya Sekedar Percaya Tok Bahasa Jawanya Tok Ya Tapi Tidak Mau Sampai Menjadi Murid Contohnya Saya kasih Contoh Pada Waktu Yesus Memberi Makan 5.000 Orang Laki-laki Aja Ya Dikatakan 5.000 Orang Laki-laki Belum Berarti Belum Termasuk Wanita Atau Istri Dan Anak-anak Bayangkan Berapa Banyak 5.000 Orang Percaya Yesus Sanggup Melakukan Mujisan Mereka Cari Yesus Mereka Ikut Sampai Malam Mendengar Pengajaran Yesus Karena Mereka Ingin Melihat Sensasi Ya Sekarang Di Dunia Sosmed Begitu Banyak Orang Kepengen Sensasi Begitu Ada Apa Sensasi Sedikit Viral Langsung Ya Betul Nggak Banyak Orang Mau Sensasi Oleh karena Itu 5.000 Orang Ini juga Cari Yesus Karena Mereka Tahu Yesus Bisa Bikin Sensasi 5.000 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 Tetapi Sekarang Kita Lihat Dari 5.000 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 6.000 5.000 Pada Waktu Yesus Naik Ke Surga Teman-teman Ingat Yesus Katakan Kepada Mereka Nantikan Aku Berapa Banyak Yang Menantikan Tuhan Yesus Hanya 120 Yang Menunggu Di atas Loteng Sampai Roh Kudus Dicurahkan Dari 5.000 Orang Percaya Hanya 120 Yang Sungguh-sungguh Mau Mengikut Dan Menantikan Yesus Kita Sudah Belajar Tentang Segala Kebenaran Dari Minggu Pertama Sampai Minggu Keempat Di Kristus Mencipta Go Series Ini Tetapi Mari kita Sungguh-sungguh Untuk Bukan Sekedar Menjadi Orang Percaya Tetapi Sungguh-sungguh Memilih Untuk Menjadi Murid Nah Sebelum Saya Lanjut Sebelum Saya Lanjut Kita Setelah Kita Banyak Belajar Semua Itu Saya Ingin Katakan Sesuatu Bahwa Kebenaran Itu Tidak Mengubah Hidup Ya Mungkin Kalian Kaget Ha Kebenaran Firman Tuhan Tidak Mengubah Hidup Kebenaran Tidak Mengubah Hidup Kebenaran Yang Dipraktekan Itu Yang Mengubah Kehidupan Setiap Kita Percuma Kita Tau Banyak Hal Percuma Kita Dengar Banyak Hal Tetapi Kebenaran Itu Perubahan Itu Tidak Aktif Di Dalam Kehidupan Kita Karena Apa Karena Tidak Dipraktekan Oke Jadi Setelah Kalian Diperlengkapi Oleh Kakak Kakak Yang Setia Dan Baik Hati Selama Marilah Adik Teman Teman Semua Kita Mau Menjadi Pelaku Firman Ada Amen Amen Oke Saya langsung Masuk Dalam Ayat Yang Terakhir Dari Matius 28 Dengan Judul Kotbah Saya Penyertaan Allah Ini Yang Belum Dibahas Ini Yang Belum Dibahas Jadi Saya Seneng Banget Karena Belum Dibahas Jadi Saya Yang Bahas Oke Kita Baca Dari Matius 28 Ayat 20 B Dan Ketahuilah Aku Menyertai Kamu Senantiasa Sampai Kepada Akhir Jaman Itu Aja Yang Akan Kita Bahas Ada Dua Kata Disitu Yang Saya Kasih Warna Merah Yaitu Menyertai Oleh Karena Judulnya Penyertaan Allah Menyertai Kamu Senantiasa Setelah Yesus Kasih Perintah Pergilah Jadikan Semua Bangsa Muridku Kemudian Baptis Mereka Kemudian Ajar Mereka Sepertinya Ini Seperti Tugas Perintah Untuk Setiap Kita Tetapi Bukan Saja Yesus Memberi Perintah Tetapi Yang Paling Penting Adalah Yang Terakhir Menurut Saya Karena Tanpa Penyertaan Allah Di dalam Hidup Saya Dan hidup Kalian Semua Akan Sangat Berat Untuk Kita Melakukan Perintahnya Tanpa Janji Ini Janji Bahwa Dia Akan Menyertai Kita Dan Kita Tidak Punya Pemahaman Tidak Ngerti Bahwa Pada Waktu Kita Hidup Mengikut Yesus Itu Ada Penyertaan Tuhan Itu Akan Sangat Berat Dalam Hidup Kita Karena Tanpa Dia Menyertai Tanpa Roh Kudus Menyertai Setiap Kita Kita Tidak Akan Sanggup Melakukan Perintah Perintahnya Tanpa Penyertaan Tuhan Kita Akan Gagal Karena Karena Kita Tidak Kuat Dengan Kekuatan Kita Sendiri Tanpa Penyertaan Tuhan Saudara Kalian Dan Saya Akan Menjadi Lemah Dan Putus Asa Saya Dulu Di Krispen Juga Sebelum Ke Sydney Pada Waktu Itu Baru Masuk Menjadi Gereja Sel Kisus Pencipta Baru Adopsi Yang Namanya Gereja Sel Gereja Yang Memiliki Sel Dan Hidup Dalam Komsel Pada Waktu Itu Kita Langsung Karbitan Di Training Jadi PKS Gak Tau Sekarang Apa Namanya Masih PKS Ya PKS Pemimpin Komsel Ya Ternyata Awet Juga Itu Nama PKS Luar Biasa Nah Pada Waktu Itu Karena Masih Baru Kita Dicekoin Setiap Minggu Ketemu Di Training Dan Sebagainya Lama Lama Kok Kayaknya Aduh Semakin Lama Wih Udah Memberikan Waktu Dan Sebagainya Tapi Hasil Itu Ternyata Enggak Juga Otomatis Butuh Waktu Ya Hasil Dari Pembinaan Kita Memuridkan Orang Lain Itu Ternyata Butuh Waktu Dan Kemudian Saya Baru Menyadari Bahwa Semua Itu Tidak Bisa Kita Lakukan Dengan Kekuatan Kita Dengan Teori Dengan Pengalaman Orang Lain Kita Langsung Praktekan Mentah Mentah Kita Langsung Pakai Rumus Rumus Yang Ada Kemudian Dipraktekan Itu Harus Dilakukan Tetapi Ada Sesuatu Yang Kurang Yaitu Penyertaan Allah Penyertaan Roh Kudus Di Dalam Hidup Kita Karena Semua Itu Adalah Pekerjaan Tuhan Ingat Baik-baik Teman-teman Semua Yang Kita Lakukan Di Dalam Gereja Pelayanan Pelayanan Yang Kita Lakukan Untuk Orang Lain Dan Sebagainya Semua Itu Adalah Pekerjaan Tuhan Yang Harus Dikerjakan Dengan Pertolongan Tuhan Amen Harus Dengan Kekuatan Yang Dari Tuhan Gak Bisa Dengan Kekuatan Kita Sendiri Nah Apa Yang Bisa Kita Pelajari Dari Ayat Ini Matius 28 Saya Akan Bahas Dua Aja Sore Hari Ini Kalau Disini Malam Jam 7 Kurang Dan Sedang Musim Dingin Jadi Bahasa Jawanya Katuen Kedinginan Makanya Pakai Baju Tebel Kita Akan Belajar Dua Hal Nomor Satu Yaitu Menyertai Apa Yang Ada Terlintas Di Pikiran Kita Bila Kita Mendengar Kata Menyertai Paling Kita Yang Terlintas Di Pikiran Kita Ikutan Mendampingi Atau Paling Tidak Menjaga Atau Bahasa Keren Bonceng Artinya Pasif Tidak Perlu Melakukan Apa-apa Cuman Barengi Dalam Bahasa Jawanya Surabayanya Barengi Tok Ya Itu yang Terlintas Mungkin Di pikiran Kita Tetapi Yang Perlu Kita Tahu Allah Menyertai Kita Itu Bukan Berarti Dia Tidak Berbuat Apa-apa Dia Turut Bekerja Oleh karena itu Dalam Roma 8 Ayat 26 dan 28 Ini ayat favorit Yang sepanjang masa Sangat dikenal orang Dikatakan Demikian juga Roh Lihat kata-kata itu Demikian juga Roh Membantu Kita Dalam Kelemahan Kita Ya Roh Sendiri Berdoa Untuk kita Lihat disitu Roh Kudus Atau Allah Tidak Pernah Pasif Dia Selalu Menolong Dia Selalu Membantu Seringkali Kita Tidak Sadar Seringkali Kita Tidak Melihat Tetapi Percayalah Ini yang Perlu Menjadi Komitmen Seorang Murid Kristus Ya Tetap Percaya Bahwa Dia Menyertai Kalian Di Dalam Melakukan Perintah Go Ini Dan Ayat 28 Dikatakan Kita Tahu Sekarang Allah Turut Bekerja Tuh Katanya Lagi Turut Bekerja Turut Itu Berarti Apa Kita Mesti Lakukan Sesuatu Kalian Harus Lakukan Sesuatu Dan Allah Ikut Bekerja Bersama Sama Di Dalam Segala Sesuatu Mendatangkan Kebaikan Ya Jadi Kalau Kita Dengar Kata Allah Menyertai Itu Dia Juga Ikut Bingung Bukan Panik Dia In Kontrol Dia Punya Kendali Tetapi Sambil Kita Memuridkan Orang Lain Sambil Kita Menginjil Sambil Kita Sendiri Menjadi Murid Dan Kita Juga Memuridkan Orang Lain Mencari Jiwa Ngajarin Anak Binaan Tapi Jangan Pakai Stres Seringkali Kan Kita Pakai Stres Seringkali Kita Pakai Putus Asa Dalam Melayani Pun Kita Merasa Tidak Ada Hasilnya Tapi Ingat Baik-baik Bahwa Ayat Ini Menutup Segala Perintah Perintah Yesus Dia Ikut Bekerja Kalau Ada Dalam Lagu Bahasa Inggris Even When We Don't See Pada Waktu Kita Tidak Lihat Kita Tidak Rasa Dia Itu Turut Bekerja Bahkan Dia Berdoa Untuk Kita Dan Dikatakan Dia Turut Bekerja Untuk Mendatangkan Kebaikan Bagi Setiap Kita Yang Kedua Tadi Yang Nomor Satu Menyertai Yang Nomor Dua Adalah Senantiasa Ya Seringkali Kita Itu Sebagai Manusia Tidak Bisa Pakai Ini Kata Senantiasa Karena Apa Kita Itu Tidak Setia Pada Dasarnya Benar Enggak Kesabaran Kita Itu Ada Masa Berlakunya Betul Ya Sabar Ya Sabar Ya Tidak Bisa Kalau Dibigini Terus Lama Lama Marah Betul Tidak Sudah Dikasih Tau Disuruh Doa Disuruh Baca Firman Tidak Ngerti Tidak Saya Tidak Mau Membina Kamu Lagi Sudah Nah Itu Kita Tidak Bisa Pakai Kata Senantiasa Senantiasa Ini Janji Daripada Yesus Bahwa Dia Akan Menyertai Kita Senantiasa Senantiasa Itu berapa lama Saya tanya Ayo Jawab sendiri Sendiri Berapa lama Senantiasa Ya senantiasa Artinya Apa Always Bahasa Inggrisnya Artinya Apa Bahasa Indonesia Selalu Ada Stopnya Enggak Enggak Ada Namanya Senantiasa Namanya Selalu Kalau kita Lihat Dari Zaman Perjenjen Lama Kita Mau Menyadari Bahwa Senantiasanya Allah Itu Tidak Berkesudahan Sejak Zaman Perjenjen Lama Allah Itu Mengutus Nabi Kemudian Memanggil Imam Membangkitkan Raja Dan Hakim Untuk Menyampaikan Pesan Dan Perintah Allah Buat Umat Israel Buat Umat Pilihannya Jadi Tuhan Itu Enggak Pernah Lepaskan Mereka Sendiri Ada Nabi Ayo Dibangkitkan Ada Bangkitkan Raja Untuk Supaya Melindungi Umatnya Untuk Supaya Umatnya Ini Enggak Seperti Domba Yang Lari Kemana Menyembah Berhala Berontak Kepada Tuhan Lari Dari Tuhan Kemudian Tuhan Kirim Nabi Untuk Bawa Kembali Seperti Yang Mungkin Kalian Alami Di Ada Ada Kakak Pembina Ya Masih Istilahnya Masih itu Kakak Pembina Betul Ya Ada Kakak Pembina Yang Selalu Nelpon SMS Ya Dipanggil Kembali Diingetin Kembali Ayo Saat Dua Ini Omongan Saya Ini Masih inget Ingat Zamannya Kahana Dulu Ya Ayo Ayo Doa Mana Renungannya Jurnalnya Sudah Ditulis Belum Ini Zaman Saya Dulu Gak Zaman Kalian Sekarang Ya Selalu Zaman Perjanjian Lama Itu Tuhan Selalu Senantiasa Itu Ingin Menyertai Umatnya Nah Zaman Perjanjian Baru Gak Lagi Pakai Nabi Gak Pakai Mungkin Gak Lewat Raja Tapi Lewat Yesus Yesus Datang Mengabarkan Injil Kerajaan Allah Kemudian Pada Waktu Yesus Naik Ke Surga Roh Kudus Diutus Oleh Karena Itu Yesus Berkata Lebih Baik Aku Pergi Kepada Bapak Karena Kalau Aku Tidak Pergi Roh Kudus Tidak Akan Turun Nah Sekarang Roh Kudus Ada Bersama Sama Dengan Kita Di setiap Kita Yang Percaya Roh Kudus Ada Itu Adalah Tanda Bahwa Janji Allah Digenapi Dia Adalah Immanuel Allah Berserta Dengan Kita Amen Teman-teman Yang Masih Muda Mungkin SMP SMA Wah Mentang-mentang Ngomongnya Masih Muda Umurnya Berapa Kak Saya Sudah Tua Sudah Setengah Bayar Bersyukurlah Kalian Yang Masih Muda Saya Iri Dengan Kalian Yang Masih Muda Ya Tapi Waktu Saya Sudah Lewat 20 Tahun Yang Lalu Tetapi Masih Muda Ataupun Sudah Tua Seperti Saya Immanuel Tetap Immanuel Amen Senantiasa Allah Bersama Dengan Kita Pada Waktu Mungkin Di antara Kita Mungkin Kadang Sebagai Anak Muda Apalagi Mungkin Dari Luar Kota Tinggal Surabaya Nggak Punya Siapa Siapa Yang Merasa Kesepian Kok Nggak Ada Yang Nelpon Minggu Ini Nggak Ada Ngajak Nggak Ada Ngerti Ya Ingat Baik Warok Kudus Itu Tidak Pernah Meninggalkan Kita Pada Waktu Saya Datang Sampai Di Sydney Tahun 2001 Tidak Punya Siapa Siapa Saya Juga Tau Artinya Ngekos Di Rumah Orang Satu Kamar Sendirian Melankolisnya Mulai Keluar Aduh Apalagi Winter Seperti Ini Musim Dingin Seperti Ini Aduh Itu Masa Masa Sulit Nggak Punya Siapa Siapa Tapi Sekali Lagi Saya Percaya Bahwa Immanuel Tetap Immanuel Senantiasa Dia Ada Bersama Dengan Saya Begitu Juga Dengan Adik Adik Semua Saat Kalian Mungkin Putus Asa Yang Para Pembina Ini Yang Merasani Murid Murid Binaan Ini Bandel Gak Ikut Zoom Misalnya Ya Ingat Baik-baik Para Pembina Bahwa Allah Turut Bekerja Jangan Pikir Semata-mata Semua Perubahan Pertumbuhan Itu Adalah Hasil Usahamu Semata-mata No Bukan Begitu Jangan Curi Kemuliaannya Tuhan Semua Itu Adalah Pekerjaan Tuhan Kapan Orang Bertumbuh Bagaimana Mereka Berubah Itu Ada Semua Di Tangan Tuhan Yang Kita Bisa Lakukan Adalah Kita Hanya Setia Kepada Perintah Yang Tuhan Berikan Kepada Setiap Kita Kita Tidak Sendirian Melakukan Semua Perintah Itu Kita Tidak Sendirian Apapun Apakah Itu Menjadikan Murid Ataukah Kita Sendiri Yang Menjadi Murid Kita Tidak Sendirian Ada Roh Kudus Dia Selalu Akan Menyertai Nah Sehubungan Dengan Allah Menyertai Dan Terus Bekerja Saya Ingin Katakan Bahwa Allah Bekerja Itu Seringkali Bukan Untuk Mengubah Orang Lain Ya Allah Bekerja Itu Bukan Untuk Mengubah Orang Lain Atau Mengubah Keadaan Mu Seperti Yang Kita Harapkan Ya Allah Lebih Tertarik Untuk Mengubah Karaktermu Terlebih Dahulu Sebelum Dia Mengubah Keadaan Saya Sudah Alamin Itu Bertahun Tahun Mengikut Tuhan Seringkali Berdoa Minta Tuhan 20 tahun Mungkin Ada doa Doaku Yang Belum Dijawab Ya Tuhan Tolong Tuhan Ini Keadaan Seperti Ini Kapan Tuhan Akan Berakhir Dan Menjadi Lebih Baik Tetapi Dari Semuanya Itu Kakak Belajar Bahwa Tuhan Lebih Tertarik Dengan Karaktermu Masalah Keadaan Mu Dirubah Situasimu Dirubah Orang Di sekeliling Mu Dirubah Itu Masalah Kecil Di mata Tuhan Ya Lima Roti Dua Ikan Bisa Beri makan Lima Ribu Orang Mengubah Keadaan Kita Itu Hal Yang Kecil Seperti Membalikan Telapak Tangan Kalau Belum Berubah Berarti Ada Satu Yang Harus Berubah Yaitu Kita Yaitu Kalian Setiap Kita Di mata Tuhan Oleh Karena Itu Dalam Melayani Terutama Dalam Kehidupan Kita Tuhan Mau Kita Menjadi Serupa Dengan Kristus Amen Nah Allah Mengasihi Saudara Itu Apa Adanya Tetapi Dia Tidak Akan Membiarkan Hidupmu Apa Adanya Sekali Lagi Saya Ulangin Ya Allah Mengasihimu Apa Adanya Pada Waktu Teman-teman Semua Datang Kepada Yesus Percaya Kepada Yesus Pada Waktu Itu Kita Sedang Dalam Keadaan Yang Tidak Sempurna Penuh Dosa Penuh Kelemahan Apa Adanya Kita Kita Boleh Datang Kepada Tuhan Dan Dia Terima Tetapi Setelah Kita Menjadi Milik Yesus Yesus Tidak Akan Membiarkan Kalian Itu Apa Adanya Kalau Kita Secara Manusia Daging Maunya Apa Maunya Berubah Sedikit Tuhan Sedikit Tuhan Tetapi Allah Mau Puter Balik Kehidupan Dan Kehidupanku Kalau Kita Hanya Tacap Sedikit Misalnya Tante Tante Yang Cantik Cantik Kalian Mungkin Yang Udah Remaja Maunya Tacap Dikit Dikit Aja Supaya Kelihatan Cantik Dikit Tapi Allah Itu Kerjanya Tidak Begitu Dia Itu Kalau Kerja Makeover Total Dia Rubah Total Kalau Kita Maunya Dekorasi Dikit Ceplok Sana Ceplok Sini Kalau Allah Itu Mau Rombak Semua Kehidupan Kita Kalau Banyak Orang Hari-hari Ini Maunya Itu Diinspirasi Diinspirasi Itu Apa Ayo Diinspirasi Itu Kita Cuma Mau Dengar Hal-hal Yang Enak Di Telinga Kita Merasa Semangat Dengan Motivasi Motivasi Semangat Wah Bagus Kotbahnya Ceramanya Bagus Wih Mantep Bahasa Jawanya Saya Masih Bisa Bahasa Jawa Kayak Mantep Wih Dasyat Tapi Allah Tidak Mau Seperti Itu Cuman Wah Enak Rasanya Merinding Merinding Wah Tidak 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 Parasut 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 Itu Yang Digambar Dipakai Hanya Saat Keadaan Darur Rat Dan Tidak Seorang Pun Berharap Akan Pernah Memakainya Itu Kita Sedangkan Allah Dia Selalu Setia Ini Janji Yang Kita Mesti Pegang Di Dalam Kita Menjadikan Orang Murid Kristus Di Dalam Kita Mencari Jiwa Di Dalam Kita Sendiri Menjadi Murid Menggenapi Panggilan Tuhan Ini Perjalanan Yang Panjang Ini Perjalanan Seumur Hidup Barusan Sebelum Ibadah Ini DLC Ini Saya Baru Mimpin Komsel Komsel Yang Saya Pimpin Ini Komsel Senior Orang Orang Yang Tua Tua Tapi Dari Situ Saya Belajar Bahwa Dari Saya Muda Dari Kita Muda Sampai Ke Usia Senior Perjalanan Kita Menjadi Murid Itu Tidak Berhenti Terus Ya Dan Tuhan Ingin Mengubah Kehidupan Kita Itu Tidak Hanya Lima Tahun Sepuluh Tahun Sampai Kita Dipanggil Tuhan Dan Dia Ingin Menyertai Kita Senantiasa Tetapi Sayangnya Banyak Orang Seringkali Perlakukan Allah Itu Pas Butuh Hittop Kalau Hanya Dibutuhkan Seperti Parasut Dipakai Saat Situasi Darurat Kalau Perlu Tidak Usah Dipakai Ya Yos Apa yang Seperti itu Angkat Tangan Saya Tidak Lihat Kok Ya Nah Kita Mau Belajar Dari Orang Orang Di dalam Tokoh Di dalam Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Bagaimana Hidup Mereka Itu Yang Disertai Tuhan Dan Nomor Satu Kita Mau Belajar Dari Musa Mari Kita Baca Keluaran 33 Ayat 14 Sampai 16 Tapi Sebelumnya Saya Mau Katakan Seperti Ini Musa Itu Orang Hebat 40 Tahun Musa Itu Selama 40 Tahun Dia Dibesarkan Di Kerajaan Mesir Dia Diangkat Anak Kalian Ingat Dia Waktu Bayi Diangkat Dari Air Kemudian Diselamatkan Oleh Anak Dari Putri Firaun Kemudian Diangkat Anak Hidup Di Mesir 40 Tahun Sebagai Anak Kerajaan Dengan Fasilitas Yang Luar Biasa Study Sekolah Yang Luar Biasa Makanan Training Segala Sesuatu Tersedia 40 Tahun Dia Jadi Orang Heber Tapi Kemudian 40 Tahun Yang Kedua Dia Harus Apa Kalau Kalian Ingat Dia Menggembalakan Kambing Embe Kambing Domba 40 Tahun Yang Pertama Enggak Kepakai Mengapain 40 Tahun Yang Kedua Dipada Belantara Ayo Kalau Tuhan Mau Kepakai Kamu Hebatnya Apa Wah Saya Bisa Begini Dan Begitu Kemudian Dibawa Tuhan 40 Tahun Di Padang Belantara Menggembalakan Kambing Domba Mau Ngomong Apa Musa Yang Gak Bisa Apa Apa Dari 40 Tahun Di Padang Belantara Menggembalakan Dia Belajar Menggembalakan Dari Situ Dia Belajar Bahwa Dia Sangat Perlu Penyertaan Tuhan Kalau 40 Tahun Yang Pertama Di Kerajaan Dia Tidak Butuh Tuhan Dia Tinggal Tuding 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 Semua Jadi Betul Enggak Dia Sendirian Dari Dari Seorang Someone Tuhan Bawa Dia Menjadi Seorang No One Dia Belajar Benar Apa Arti Penyertaan Tuhan Mari Kita Baca Ayat 14 Lalu Dia Berfirman Aku Sendiri Hendak Membimbing Engkau Ini Allah Membimbing Kepada Musa Aku Sendiri Hendak Membimbing Engkau Seperti Tadi Ayat 20 28 Ayat 20 Membimbing Menyertai Engkau Dan Memberikan Ketentraman Kepadamu Kemudian Berkat Alam Musa Kepadanya Jika Engkau Sendiri Tidak Membimbing Kami Jangan Suruh Kami Berangkat Dari Sini Kalian Tahu Ini Dibuat Lagu Dari Manakah Gerangan Akan Diketahui Bahwa Aku Telah Mendapat Kasih Karunia Dihadapan Dihadapan Yakni Aku Dengan Umat Mu Ini Bukankah Karena Engkau Berjalan Bersama Sama Dengan Kami Sehingga Kami Aku Dan Sehingga Kami Aku Dengan Umat Ini Dibedakan Dari Segala Bangsa Yang Ada Di Muka Bumi Ini Musa Ngerti Betul Tanpa Penyertaan Tuhan Dia Itu Nothing Dia Itu Bukan Siapa Siapa Dia Nggak Akan Bisa Melakukan Apa Mungkin Dia Masih Memimpin Mungkin Orang Masih Dengerin Dia Mungkin Orang Masih Nganggep Dia Karena Mereka Perlu Musa Tetapi Kalau Tanpa Penyertaan Tuhan Seperti Yang Tadi Saya Katakan Musa Akan Cepat Maren Cepat Tersinggung Cepat Patah Semangat Musa Akan Cepat Bersungut Sungut Itu Orang Yang Tidak Mengerti Penyertaan Tuhan Yang Kedua Kita Belajar Dari Daud Seorang Raja Sekali Lagi Seorang Raja Besar Yang Miliki Semua Jabatan Miliki Semua Posisi Kekayaan Kesuksesan Dia Punya Kuasa Tetapi Tetapi Di Atas Semua Pencapaian Dia Dia Mengakui Penyertaan Allah Itu Terutama Untuk Pemimpin Biduan Masmur Daud Tuhan Engkau Menyelidiki Dan Mengenal Aku Engkau Mengetahui Kalau Aku Duduk Atau Berdiri Engkau Mengerti Pikiranku Dari Jauh Engkau Memeriksa Aku Kalau Aku Berjalan Dan Berbaring Segala Jalanku Kau Maklumi Sebab Sebelum Lidahku Mengeluarkan Perkataan Sesungguhnya Semuanya Telah Kau Ketahui Ya Tuhan Dari Belakang Dan Dari Depan Engkau Mengurung Aku Dan Engkau Menaruh Tanganmu Ke Atasku Terlalu Ajaib Bagiku Pengetahuan Itu Terlalu Tinggi Tidak Sanggup Aku Mencapainya Kemana Aku Dapat Pergi Menjauhi Roh Kemana Aku Dapat Lari Dari Hadapan Jika Aku Mendaki Kelangit Engkau Disana Jika Aku Menaruh Tempat Tidurku Di Dunia Orang Mati Disitupun Engkau Jika Aku Terbang Dengan Sayap Fajar Dan Membuat Kediaman Di Ujung Laut Juga Disana Tanganmu Akan Menuntun Aku Dan Tangan Kananmu Memegang Aku Luar Biasa Orang Yang Hebat Tetapi Dia Masih Mempercayai Penyertaan Tuhan Di Dalam Hidupnya Makanya Daud Ini Dikatakan Orang Yang Berkenan Dekat Di Hatinya Tuhan Saya Percaya Salah Satunya Karena Ini Karena Kepercayaan Dia Bahwa Allah Menyertai Yang Membuat Segala Apa Yang Dia Kerjakan Berhasil Berhasil Itu Jangan Pikir Berhasil Karena Dipandang Dipandangan Manusia Teman Teman Kesuksesan Cara Pandang Sukses Dunia Dan Cara Pandang Sukses Allah Itu Beda Kalau Allah Cara Pandang Sukses Adalah Kita Melakukan Kebenaran Firman Itu Sukses Kita Mengenapi Mentahati Firman Tuhan Itu Sukses Walaupun Mungkin Seringkali Kita Dicemoh Di Diolok Teman Mungkin Kita Dijauhi Teman Kita Ditolak Orang Tua Tetapi Selama Kita Melakukan Firman Tuhan Melihat Kita Sukses Amen Kalau Berkat Itu Gampang Buat Dia Tetapi Masalahnya Ini Yang Harus Kita Pegang Itu Bagian Kita Begitu Juga Dengan Daud Dia Sangat Sukses Tetapi Di Mata Tuhan Pun Dia Sukses Karena Dia Mengandalkan Penyataan Tuhan Yusuf Juga Saya Percaya Teman Teman Ingat Kita Baca Langsung Kejadian 39 2-5 Tetapi Tuhan Menyertai Yusuf Sehingga Menjadi Seorang Yang Selalu Berhasil Dalam Pekerjaannya Maka Tinggal Di rumah Tuhannya Orang Mesir Itu Setelah Dilihat Oleh Tuhannya Bahwa Yusuf Disertai Tuhan Dan Bahwa Tuhan Berhasil Segala Sesuatu Yang Dikerjakannya Maka Yusuf Mendapat Kasih Tuhannya Dan Ia Boleh Melayani Dia Kepada Yusuf Diberikan Kuasa Atas Rumahnya Dan Segala Miliknya Diserahkan Pada Kekuasaan Yusuf Sejak Ia Memberikan Kuasa Dalam Rumahnya Dan Atas Segala Miliknya Kepada Yusuf Tuhan Memberkati Sehingga Tuhan Memberkati Rumah Orang Mesir Itu Karena Yusuf Sehingga Berkat Tuhan Ada Atas Segala Miliknya Baik Yang Di rumah Maupun Yang Di Ladang Lihat Kita Belajar Dari Penyertaan Tuhan Aja Hidup Kita Tuhan Bisa Bikin Berhasil Oleh Karena Itu Mari Kita Melakukan Firman Yang Sudah Empat Minggu Berturut Diajarkan Oleh Kakak Pembina Jangan Dengan Kekuatan Sendiri Kakak Pembina Juga Mari Kita Menjadikan Adik-adik Pembina Jangan Dengan Kekuatan Sendiri Mari Kita Bergantung Berharap Kepada Tuhan Karena Pertumbuhan Kita Itu Semua Asalnya Dari Tuhan Kita Tidak Bisa Kontrol Pertumbuhan Orang Lain Karena Itu Tanggung Jawab Orang Tersebut Dengan Tuhan Oleh Karena Itu Ini Ini Kayaknya Ayat Terakhir Saya Kejadian 39 Saya Tidak Baca Satunya Cuman Mungkin Kalau di rumah Adik-adik Mau baca Tentang Paulus Apa yang Terjadi Dalam Hidup Paulus Dia Dianiaya Dia Karam Kapal Hampir Mati Dicambuk Tetapi Kenapa Dia bisa Tetap Kuat Karena Dia Tahu Bahwa Tuhan Menyertai Kekuatan Kita Sekali lagi Ini perkataan Saya yang terakhir Mungkin Kekuatan Kita Itu Ada Di Dalam Penyertaan Tuhan Keberhasilan Kita Berasal Dari Penyertaan Tuhan Mungkin Keliatannya Kalian Merasa Aku Orang Biasa Aku Masih Kecil Aku Anak Muda Enggak Pandir Ngomong Enggak Bisa Nginjil Atau Apapun Tapi Percaya Satu Hari Nanti Kalau Kita Setia Dan Kita Mengakui Bahwa Penyertaan Tuhan Itu Ada Dalam Kita Saya Percaya Tuhan Akan Mengubah Makeover Total Kehidupan Kalian Dan Kehidupan Saya Seperti Saya Sekarang Tidak Pernah Bermimpi Akan Menjadi Seorang Gembala Di Negeri Asing Ya Gak Pernah Kepengin Gak Pernah Mimpi Tapi Kalau Bisa Sampai Hari Ini Seperti Sekarang Dengan Sebegitu Banyak Persoalannya Tentu Aja Semua Itu Karena Saya Percaya Semua Karena Penyertaan Tuhan Itu Yang Menjadi Kepercayaan Saya Dari Hari Kehari Penyertaan Tuhan Tidak Menjamin Hidup Kalian Itu Bebas Dari Masalah Tetapi Penyertaan Tuhan Menjamin Ada Kekuatan Ada Penghiburan Ada Berkat Dan Ada Mujisat Yang Menyertai Kehidupan Kita Sekalian Oke Itu aja Yang dari saya Mungkin kita ingin Menyanyi sama-sama Lagu Mengikut Yesus Pada Tau Tau ya Mengikut Yesus Gak usah Pakai musik Gak apa-apa Saya yang Lead Oke Semua Karena Panukrahmu Hari Ini Ada Bukan Karena Kuatku Namun Karena Rohmu Ku Bawa Hatiku Penyembahanku Ku Semakin Berkurang Yesus Semakin Bertambah Mengikut Yesus Itulah Kesukaan Hatiku Ku Kulepas Semua Hakku Untuk Mengenal Kehendaknya Di Hidupku Mengiring Yesus Itulah Kekuatan Kekuatan Hidupku Ku Yakin Anugerahnya Mampu Jadikanku Hamba Yang Berkenan Selalu Mengikut Mengikut Yesus Itulah Kesukaan Kesukaan Hatiku Kulepas Semua Hakku Untuk Mengenal Kehendaknya Di Hidupku Mengiring Yesus Itulah Kekuatan Kekuatan Hidupku Kuyakin Anugerahnya Mampu Jadikanku Hamba Yang Berkenan Selalu Kuyakin Anugerahnya Mampu Jadikanku Hamba Yang Berkenan Selalu Mari kita berdoa Bapak terima kasih Untuk kebaikanmu Terima kasih Untuk perintahmu Kebenaran firman Tuhan Sudah disampaikan Selama satu bulan ini Dan terima kasih Untuk hari ini Bahwa Engkau memberi janji Yang begitu mulia Yang begitu berharga Yang begitu Powerful Kuasa Dan Engkau Sudah buktikan Engkau kirim Yesus Engkau Utus Rok Kudus Untuk ada Bersama dengan kami Menolong kami Walaupun mungkin kami Sangat muda Hari-hari ini Tuhan Tapi biarlah Buat kami mengerti Bahwa Engkau Aku terlebih rindu Untuk ada Di sekeliling kami Menolong Menyertai Hidup kami Sehingga kami Berhasil Menurut kacamata Firman Tuhan Menjadi pengikut Menjadi murid Kristus Terima kasih Bapak Untuk sore hari ini Aku berkati DLC Ibadah DLC Anak-anak muda Yang ada Di Kristus Pencipta I speak blessing Aku ucapkan berkat Atas mereka Mereka bertumbuh Ke arah Keserupaan Dengan Kristus Dan hidup mereka Membawa Kemuliaan Bagi nama Tuhan Para pemimpin juga Hendro Dan timnya Lisa Juga dengan tim Di ibadah ini Berkati mereka Dengan hikmat Beri mereka kekuatan Penghiburan Terus maju Di dalam engkau Terima kasih Bapak Di dalam nama Yesus Hamba sudah berdoa Dan mengucap syukur Amin Oke Ya Thank you Kak Yapi Saya akan sampaikan Pengumuman sebentar Dan kemudian Nanti Kak Tika akan membantu Untuk Mengumumkan tentang Bagaimana kita Ada ibadah Onsite Minggu depan Jadi minggu depan Kita sudah Ada ibadah Onsite Ya teman-teman Berapa banyak Yang excited Satu tahun Tidak ke gereja Ya Bukan kangen Sama pentol Atau Baksunya Tetapi kita juga Kangen untuk bersama-sama Bisa Ada di gereja Dan minggu depan Adalah waktu Yang Ditentukan Untuk kita Trial Untuk nyoba Kita ibadah Jangan lewatkan Kesempatan ini Dan sebentar lagi Saya kasih kesempatan Buat Kak Tika Dan Edward Untuk share Videonya Silahkan Oke thank you Kak Dendi Jadi Terkait untuk yang Apa namanya Ibadah Onsite Besok Sabtu Ya tanggal 5 Juni Kita mau share Video Nanti itu memang Kita pakai Videonya Dari ibadah umum Cuma nanti ada Beberapa Revisi ya Seperti misalkan Putaran Sama Nanti kita Nggak perlu pakai Face Shield Yang jelas Pakai masker Jadi Ini Minta tolong Edward Untuk share Videonya ya Teman-teman Tolong Nanti Diperhatikan ya Terima kasih Selamat datang Di Ibadah Onsite Selamat datang Di Ibadah Onsite Berikut adalah Serangkaian protokol Kesehatan Yang harus Dikuti Setiap jemaat Kapasitas Area parkir Mobil Di dalam Adalah Untuk 7 Mobil Dan Parkir Mobil Di luar Adalah 20 Mobil Kapasitas Parkir Motor 20 Motor Per Bagi jemaat yang suhu badannya di atas 37,5 derajat, dipersilahkan masuk ke ruang Hermon selama 5 menit, lalu akan melakukan kasus pulang. Bila masih di atas 37,5 derajat, maka jemaat dipersilahkan untuk pulang. Dengan jemaat yang suhu badannya di bawah 37,5 derajat, bisa segera melakukan registrasi. Silakan menyiapkan KTP beserta barcode yang sudah didaftarkan lewat bank phone. Kelejaan akan menyediakan face shield dan masker medis, namun dihimbau agar kedepannya setiap jemaat mengenakan masker medis dan face shield sendiri-sendiri. Jemaat bisa mengisi area kursi di barisan paling depan terlebih dahulu. Jemaat bisa mengisi area kursi di barisan paling depan terlebih dahulu. Dilengkapi dengan air purifier di beberapa titik. Ingat, masker dan face shield harus selalu dipakai. Di bagian belakang kursi masing-masing jemaat sudah disediakan kantongan plastik untuk tempat sampah. Sampah tersebut harap ditaruh di bagian bawah kursi selama beribadah. Proses keluar dari gedung gereja harap mengikuti instruksi dari Azure. Jemaat mulai keluar dari barisan belakang. Ingat, tetap selalu jaga jarak. Hidung ibadah GTI Kristus Pencipta selain dilengkapi dengan air purifier di beberapa titik juga selalu dilakukan proses fogging. Sebelum dan sesudah ibadah berlangsung. Mari kita ikuti semua protokol kesehatan tersebut. Selamat beribadah on-site. Stay safe, Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you. Jadi itu gambaran untuk yang ibadah on-site ya teman-teman. Jadi apa yang perlu diperhatikan nanti memang tentang protokol kesehatan tetap kita harus perhatikan. Terus kemudian untuk pendaftaran sendiri nanti aku share di grup ya. Untuk pendaftarannya bisa dilihat dulu. Dicek di daerah masing-masingnya masih zona hijau. Boleh melakukan pendaftaran selanjutnya. Dan setelah itu bisa sampaikan ke pemuridnya, oh saya mau ikut untuk ibadah tanggal 5. Seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti beberapa informasi penting akan kita share di grup. Juga beberapa seperti harus sehat. Tidak boleh ada apa. Sementara yang ada comorbid tidak boleh ikut dan sebagainya nanti kita share di grup gitu ya. Seperti itu untuk ibadah on-site. Thank you. Saya kembalikan ke Kak Dendi ya. Iya. Terima kasih Kak Tika. Saya mau tambahin sedikit aja. Jadi kalau nanti waktu ibadah saya tahu waktu sebelum pandemi ada yang sering suka bolak-balik ke toilet ya. Saya sarankan tidak seperti itu pada saat nanti kita mulai. Karena ribet nanti. Alurnya ribet sekali. Kalau bisa ditahan, ditahan. Tapi kalau memang urgent sekali ya. Apa boleh buat gitu ya. Nanti plus memang untuk tambahan tidak mengobrol dan sebagainya nanti minta tolong di teman-teman bisa diperhatikan. Untuk supaya enggak sebentar ya. Supaya tidak gerejanya jadikan masalah karena kita gitu ya. Jadi kita harus bisa jaga diri juga ketika nanti di gereja. Tidak perlu karena sudah setahun enggak ketemu secara fisik. GPK, GPK dan sebagainya enggak usah. Kayak gitu ya. Nanti kita bisa silaturahminya lewat virtual saja. Sebentar ya. Ini Kak Yapi sudah lock out ya? Kak Hendro ya? Iya, iya sudah lock out. Oh ala iya. Tadi mau didoain tapi enggak apa-apa. Nanti kita doain ya. Tetap kita doain ya. Jadi itu terus jangan lupa kalau tadi tambahan kalau yang tadi kalian merasa ribet harus ngecek daerah-daerahnya di mana. Cara paling gampang adalah ngobrol dengan PKS-nya masing-masing. Biarkan PKS-nya yang repot. Enggak apa-apa. Gitu ya. Kak aku enggak ngerti Kak gimana cara ngeceknya. Enggak apa-apa. Sudah langsung ngomong aja sama Kak Lisa sama Kak Nike. Pasti dibantu nanti. Dicekkan sama mereka. Jadi gitu ya. Jadi pokoknya teman-teman yang ingin langsung daftar. Dan sedikit info kita sudah minta izin dengan orang tua. Dan hampir 90% orang tua sudah mengizinkan. 90% lebih sudah mengizinkan. Malah mendorong-dorong untuk dilakukan ibadah on-site. Jadi jangan khawatir teman-teman. Jadi daftar saja. Kalau nanti memang orang tuanya tidak mengizinkan kita akan respon. Tetapi sejauh pandangan saya disini hampir semuanya orang tua positif untuk mengizinkan teman-teman sekalian. Are you happy? Seneng? Atau susah? Enggak ya. Pasti happy ya. Kita juga akan ada hopes seperti luar biasanya. Hari Senin dan hari Jumat kita ada hopes. Jangan lupa. Setiap jam 9. Dan saya percaya sudah jadi berkat untuk banyak teman-teman. Dan kemudian hari Rabu kita ada komsel yang akan diadakan jam 7. Kecuali komselnya Kak Elita jam 6. Jadi gitu ya. Oke. Sebenarnya kita akan berdoa. Tidak ada tambahan pengumuman saya rasa. Oke. Kita akan berdoa semuanya. Mari kita perjamkan mata kita yuk. Kita akan doakan dulu untuk kaya happy ya. Bapak hari ini kami berdoa buat kaya happy. Mungkin kami terpisah dengan jarak yang begitu jauh. Tetapi kami tahu bahwa di dalam hadirat Tuhan kami tetap adalah satu keluarga. Kami mau dukung dia di dalam doa. Tuhan apapun yang dia sedang kerjakan hari-hari ini. Engkau berkata bahwa engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Engkau Allah yang selalu membalas apa yang dilakukan oleh orang-orang yang setia kepadamu. Tuhan berikan dia kesehatan. Tuhan berikan dia hikmat. Makin lama Tuhan pakai dengan semakin heran Tuhan. Tuhan. Apapun yang dia kerjakan hari-hari ini Tuhan buat menjadi berhasil. Tuhan buat menjadi beruntung Tuhan. Hambamu juga berdoa untuk keluarganya. Hamba tolak segala malapetaka, segala sakit-penyakit dari keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus. Ada shalom, ada penyertaan Tuhan. Tuhan berkata bahwa malekat Tuhan berkemah di sekeliling orang percaya. Tuhan berkata bahwa engkau sendiri yang punya rencana untuk bangsa ini, engkau sendiri yang pegang bangsa ini dengan tanganmu Tuhan. Melewati masa-masa yang tidak muda ini biar gereja Tuhan menjadi terangmu Tuhan. Pakai gereja-Mu dan anak-anakmu orang-orang Kristen di seluruh penjuru Indonesia untuk menjadi bukan hanya menjadi pasukan doa saja tetapi juga menjadi jawaban doa Tuhan. Melalui segala sesuatu yang mereka punya biar setiap mereka menjadi berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita angkat tangan kita, engkau akan berpisah dari tempat ini, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Apa saja yang engkau buat, Tuhan buat menjadi berhasil dan beruntung. Engkau akan menjadi saksi Kristus dimanapun engkau berada, tanda-tanda heran akan menyertai engkau senantiasa apabila engkau melakukan pekerjaan Tuhan alamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amen. Oke, terima kasih teman-teman. See you minggu depan, offline ya. Bye-bye.